Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi bersama saya Hedy Diana. Nah, saat ini saya ada di satu tempat sate yang melegenda, siapa yang tidak kenal dengan sate hadori? Nah, sekarang kita langsung mau makan satenya, tapi sebelumnya kita ketemu lagi bersama bosnya yang punya siapa coba. Ini dia, Ibu Deli, bos kita yang punya sate hadori. Terima kasih, aduh kedatangan tamu spesial nih. Sama-sama, Hedy Diana. Sudah berkenaan, terima kami. Artis Ibu Kota, cie. Mbak, kemana aja selama ini? Itu dia, saya sebetulnya masih ada aja ya, untuk kegiatan hatinya masih ada. Cuman, ya gitu deh, maklum, kan keadaan begini, pandemi begini, nggak bisa. Sesering kayak dulu kita ya, sah ya. Kita terpisah. Jadi, benar-benar masing-masing di uji lah. Tapi yang penting sehat, seti. Aduh, ini udah laluan nih, sudah puluhan tahunnya, Pak, kita laluan-laluan ya. Iya. Lagi eksik-eksiknya kita tuh dulu, jaman tahun berapa ya? Aduh, kita tahun... Lagi cantik-cantiknya kita. 90-an kali ya, Pak. 90-an, 90-an. Terus habis itu kita langsung masing-masing terpisah, entah di dunia antar berantang atau di mana. Tapi akhirnya bisa ketemu sama-sama sehat ya. Lagi seger-segernya, tapi sekarang ini kita masih seger ya, Pak. Oh, masih seger dong. Kita masih muda, Pak. Ladi, ya. Kita masih muda. Umur kan hanya angka, Mbak. Benar. Yang penting semangat, betul. Betul semangatnya. Mbak, ngomong-ngomong nih, belum pernah ya ke sini ya? Baru sekarang ini? Baru ini, soalnya berapa kali kita bikin rencana kan selalu tertunda lagi, gagal lagi. Tapi akhirnya bisa juga, kan? Benar, benar. Ya, penting niat, ayah niat. Benar, benar. Udah tau begini, sering ya ke sini ya? Dengan senang hati. Kalau ada kesempatan, nanti saya pasti ke sini. Pasti. Sip, sip, sip. Sekarang kita cobain sate-nya ya. Enak, benar. Empuk. Empuk banget sate-nya. Benar. Banyak, benar. Ini, kambingnya kambing muda, Mbak. Terus, kambingnya perempuan. Kalau kambing laki, alat. Jadi harus pakai perempuan ya? Oh, gitu. Saratnya gitu ya, biar empuk ya? Teman-teman, kita nggak apa-apanya sambil makan ya. Biar lebih santai. Nanti kalau teman-teman ada yang mau, ada yang pengen, silakan bisa pesen kok. Dikirim. Ya, pasti. Pokoknya tidak diragukan lagi, rasanya enak. Ya, alhamdulillah sih, ini sudah kurang lebih 50 tahun satunya. Jadi ya, kalau di Bandung ya legenda juga sih satunya. Jadi udah turunan keberapa ini sekarang? Generasi ketiga. Generasi ketiga. Hebat ya. Tapi sebenarnya, Mbak, ini sate kambing itu sebenarnya nggak kolesterol loh. Emang betul? Riset membuktikan bahwa sapi sama kambing itu seratnya besar sapi. Jadi kolesterolnya sebetulnya tinggi-tinggi sapi. Tinggi sapi. Kalau satenya artis, beda ya. Dari jauh juga, aromanya udah beda. Ada penunjuknya kayak ada GPS-nya gitu loh. Yang ngarahin, oh ini sate artis. Wih, itu udah selesai makan, Wih. Aduh, alhamdulillah. Gimana satenya gimana? Enak sekali, Wih. Tapi sampai keringetan nih, lihat teman-teman nih, sampai basah begini. Itu saking nikmat. Ada yang baru 20. Mantep. Saking nikmat ya, Wih. Sate, apa? Sate Hadori nih. Bener-bener deh, nggak ada duanya. Nanti teman-teman yang belum pernah cobain, wajib dicoba deh. Pasti nggak nyesel, ya. Oh, Yawi, mau tanya. Kamu dulu pertama nyanyi tahun berapa, Yawi? Tahun 90 ya, Mbak? Oh, 90 ya. Dulu kan album pertamaku itu yang Demiko Bahagia. Oh, gitu. Yang ciptaan Obimesa. Iya, iya, bagus ya. Alhamdulillah. Dulu kan jaman-jamannya lagu-lagu kita yang cengeng-cengeng. Kalau Mbak kan bintang-bintang kamu. Maklumlah. Kalau saya mah dibilangnya silincah sih susah. Mau kalem nggak bisa. Tapi itu lagu masih diingat loh, Mbak. Lagu-lagu dulu kan masih abadi kan? Diranding lagu-lagu. Sekarang gampang lupa. Gampang lupa. Ladi kita nih. Terus ngapalin lupa. Kalau dulu kan abadi lagunya ya. Iya, benar-benar. Betul, ya. Terus berapa album tuh, Wi? Dulu aku di Gajah Mada tuh dapet sebenarnya 6 album. Tapi yang 2 albumnya kompilasi. Yang 4 albumnya solo. Kita sendiri. Alhamdulillah dari Adi Mesab. Dari Deddy Dores juga. Ciptanya John Dayat. Bagus-bagus ya, Mbak. Pencipta yang the best semuanya. Dulu cuman yang waktu kita show-show kayak gitu. Ingat nggak? Iya. Yang kita kan masih berani pakai hak-hak umur. Itu beda. Umur kita masih strong. Benar-benar. Aduh. Kita tuh ya pakai hak tinggi. Iya, benar. Sampai apa? Sampai, kadang-kadang itu kan kita punya model sepatu zaman dulu tuh haknya lancip-lancip. Itu bisa sampai masuk ke sela-sela papan panggung. Jadi, lagi nyanyi, mojoket itu nyangkut susah. Nyangkut ya. Ini gimana? Terbarangnya pakai patung gitu ya. Terpaksa jadi setak aja di situ. Nggak bisa apa-apa. Karena haknya nyangkut. Terkesan tapi, Wi, ya. Zaman dulu ya. Sekarang masih kuat nggak pakai hak tinggi. Rasanya sih udah nggak, Wi. Haknya. Sekarang paling banten. Kalau tinggi 9 cm. Gitu? Dulu bisa 15 cm kita kalau pakai. Tapi sekarang udah cepat. Capek. Saki. Pulang-pulang mesti diurut. Iya? Kalau malem. Mesti dipijat. Ya, udah. Jadi, sekarang kegiatannya Dewi selain punya usaha ini dan itu gitu ya. Apalagi, Wi, kegiatannya. Alhamdulillah. Aku ngensi-ngensi, Mbak. Dan aku punya WO. Oh, ngensi. Sebelum pandemi ini, kita punya WO. Begitu, Alhamdulillah. Syukur ya. Di Bandung sama di Pekasi. Nah, sekarang nih selama pandemi ini, ya semuanya kan vakum ya. Kena dampaknya. Tapi, Alhamdulillah sekarang nih udah agak longgar-longgar. Ya, bulan Oktober ini ada, September ini ada. Tapi masih kecil-kecilan yang masih juga. Ya, tapi yang penting kita masih termasuk. Bersyukur lah ya, Wi, ya. Masih ada aja jalannya berkat dari Tuhan ya, Wi. Ya, nggak hanya di tempat tapi ada aja mengalir terus ya. Dan harapan kita mudah-mudahan pandemi cepat ya, Mbak. Cepat berlalu. Dan kita bisa regumi lagi. Semoga pandemi cepat jauh-jauh dari bumi ini deh. Semuanya kita hidup bisa normal lagi ya. Amin. Dan kita bisa kumpul reuni sama yang lain juga artis-artis dulu. Berkangen pria ya. Eh, terus Wi, kamu masih nyanyi nggak ngomong-ngomong? Sekarang. Amin. Masih nyanyi nggak? Masih. Masih. Coba saat itu suaranya, Wi. Lagu Dewi yang terkenal itu apa? Sedikit aja. Biar ngingetin penggemar Dewi ini. Boleh, yang gini kalau nggak salah. Referenya aja. Kalau nggak salah bener. Cerminta sengaja, mungkin itu bertanda. Tanda akan ada duka di hatiku. Bagus ya suaranya ya. Suaranya itu betul-betul masih bertahan. Bahkan kita semakin bertambahnya usia, bahkan kita semakin lebih mantap ya suara kita ya rasanya ya. Ya dibanding dulu kan masih polos-polos. Sekarang udah lebih mantap. Bagus nih. Tapi mungkin dunia kita kan dunia nyanyi ya, mbak. Jadi kesehariannya itu kalau tanpa ada musik atau ada nyanyi itu ya kayaknya gimana gitu ya. Dunia ini sepi gitu ya. Bener. Iya, mbak. Aduh. Kepan-kepan kita kolaborasi ya. Oke, boleh. Kita cari lagu yang cocok ya. Kita bisa kolaborasi. Jadi, apa yang dulu ingat kita tuh teringat lagi. Terobati kangennya ya. Iya, bener. Baiklah. Dewi Purnama Anugelis. Terima kasih banyak. Untuk kesempatannya. Dan sudah bisa menikmati juga sate hadoringnya yang luar biasa. Betul-betul tidak akan kecewa makan di sini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Iya, bener. Salam sukses. Salam sehat selalu kita semua. Amin. Bye-bye.